Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya mendapatkan pasien baru Yaitu mesin cuci Panasonic Yang model perloading atau yang pintu depan Yang keluhannya, kata pemiliknya keluar H07 pada layarnya Ini kita tes dulu untuk model cuci Nah, disini kita lihat untuk airnya bisa mengisi Berarti selenoidnya bisa bekerja Kemudian untuk airnya juga bisa keluar Nah, ini kita tunggu dulu seperti apakah H07 itu Dan langkah-langkah apa yang harus kita perbaiki Nah, seperti inilah di layar mesin cuci ini Langsung keluar H07 Dan kita lihat dari tadi tabungnya tidak bisa berputar Nah, untuk H07 itu artinya motornya tidak bisa berputar Bisa disebabkan karena motornya atau bisa dari modulnya Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan Dan apa saja yang harus kita cek apabila mesin cuci Panasonic Yang model perloading seperti ini apabila keluar kode H07 Sedangkan ditonton video ini sampai selesai Oke, langkah pertama seperti biasa Kita cabut dulu untuk kabel colokannya agar tidak kesetrum Ini untuk kerannya kita tutup dulu Oke, ini mesin cucinya kita miringkan seperti ini Kita akan melepaskan tutup di bagian bawahnya Di sini ada 4 buah sekrup Jadi kita lepaskan dulu ke 4-4 sekrupnya Nah, untuk error H07 itu Itu artinya dinamonya tidak bisa berputar Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan atau pengukuran pada motorannya Langkah-langkah pertama kita cek dulu untuk kabel-kabel ke motorannya Dan kita pastikan tidak ada kabel-kabel yang putus Nah, di sini kita cek di bagian soketnya dulu Apakah ada kabel yang ngefong Atau kabel yang korosi Atau kabel yang kurang connect Nah, ini kita perhatikan untuk soketnya Sepertinya fisiknya ini masih bagus Tidak ada yang bermasalah Dan kita pastikan dulu Kabel sampai ke modulnya tidak ada yang putus Berarti di sini aman Selanjutnya kita akan melepaskan di bagian sininya Kita akan coba melakukan pengukuran Nah, di sini ada beberapa kabel Yang dua yang warna hitam ini fius Coba kita ukur dulu fiusnya Ini masih kurang pas Nah, di sini kalau untuk fiusnya masih bagus Selanjutnya coba kita ukur di bagian sensornya Atau takometernya Atau sensor takonya Istilahnya sensor kecepatan untuk motornya Ini kita ukur Dan sambil kita putar untuk asnya Itu nilainya berubah-ubah Berarti untuk sensornya masih bagus Nah, ini untuk sensor motor dan fiusnya masih bagus Selanjutnya kita akan coba untuk mengecek di bagian bostelnya Di sini ada dua buah sekrup Ini kita lepaskan dulu Nah, di sini kelihatan untuk bostelnya ini sudah pendek Jadi tidak menyentuh lagi ke rotornya Coba kita cek juga untuk di bagian bawahnya Nah, di sini ternyata sama saja Jadi kedua-dua bostelnya sudah pendek Nah, jadi inilah menyebabkan untuk motornya tidak bisa berputar Karena bostelnya ini sudah pendek Jadi tidak menempel lagi pada rotor pada dinamonya Nah, di sini kita akan mengganti bostelnya dengan yang baru Ini saya sudah siapkan bostelnya dari rumah Coba kita samakan Nah, ini untuk lebarnya dan ininya ukurannya sama Ini kita ganti cuma bostelnya saja Jadi untuk bostel yang lama kita copot dulu Nah, ini kita masukkan untuk bostelnya yang baru Kita masukkannya seperti ini Nah, selanjutnya ini kita solderkan Biar bisa menempel dengan sempurna Biar tidak longgar Kita solderkan Nah, ini untuk ujungnya kita gunting Biar rata Kemudian ini untuk tutupnya sebelum kita pasang Kita bersihkan terlebih dahulu Nah, ini tinggal kita masukkan saja Kemudian ini tutupnya kita pasang lagi Untuk yang satunya lagi Kita pasangkan sama kayak yang tadi Ini untuk bostelnya kita pastikan bisa maju-mundur seperti ini Kemudian ini untuk di bagian rotornya kita bersihkan Menggunakan kertas gosok Kita bersihkan dengan cara seperti ini Kita tahan kemudian diputar asnya Oke, ini sudah bersih Oke, selanjutnya kita pasangkan untuk soketnya Kita pasangkan yang pas Kemudian kita masukkan bostelnya Kita paskan untuk lubang sekrupnya Kemudian seperti biasa kita kencangkan sekrupnya Agar bostelnya tidak lepas di saat motornya berputar Kemudian yang di bagian bawahnya kita pasangkan juga Seperti yang di atas Kita pasangkan yang lurus Kemudian kita pasangkan kedua buah sekrupnya Oke, kemudian ini untuk soketnya kita pasangkan lagi Oke, sekarang kita tes apakah mesin cucinya sudah tidak error lagi Ini kita coba menghidupkan Kita tes untuk model pencuci Selanjutnya kita tekan untuk tombol startnya Ini kita tunggu apakah mesinnya sudah normal atau masih error Nah, ini airnya sudah mengisi Nah, di situ kelihatan untuk tabungnya sudah mulai berputar Kemudian untuk di layarnya sudah tidak keluar error lagi Nah, seperti itulah cara memperbaiki mesin cuci Panasonic Yang error H07 Itu artinya permasalahan pada motornya tidak bisa berputar Jadi mesin cuci ini mengeluarkan error H07 Oke, ini mesin cucinya sudah normal Itu saja di pertemuan kali ini Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!